Intro Ya salam jumpa kembali bersama kami Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang pelaksanaan Jabatan funksional di era baru Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Dasar hukum pelaksanaannya adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Dan juga Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 Dan nomor 17 tahun 2020 Yang berikut adalah Peraturan Menteri Pendaya Gunahan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 13 tahun 2019 Tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan Jabatan funksional Pegawai Negeri Sipil Intro Selanjutnya adalah pengertian dan kedudukan Jabatan funksional Jabatan funksional adalah kelompok jabatan Yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan funksional Yang berdasarkan kepada keahlian dan keterampilan tertentu Kedudukan jabatan funksional Itu sebagai pelaksana teknis funksional Penyelenggeraan bidang jabatan funksional Apa tujuan? Jadi tujuan penetapan jabatan funksional Itu yang pertama adalah untuk peningkatan produktivitas kerja Yang kedua adalah peningkatan produktivitas unit kerja Jadi dari produktivitas kerja PNS Itu akan berpengaruh kepada peningkatan produktivitas unit kerja Dimana seorang pegawai negeri sipil tersebut bekerja Terus yang berikut itu menyangkut karir PNS Dan yang keempat adalah peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil Yang berikut adalah bagaimana pengangkatan dalam jabatan funksional Jadi apabila kita baru pertama gitu Baru pertama itu bisa diangkat menjadi funksional Dengan beberapa tahapan gitu Ada in passing Ada bagaimana yang kemarin itu adalah penyetaraan Jadi penyetaraan dari pejabat struktural kepada pejabat funksional Yang berikut misalnya nih ya Ini kan ada tiga ya Ada tiga Itu yang pertama adalah penyetaraan Itu dasarnya adalah peraturan Menteri Pendaikunan Aparatur Negara Nomor 28 tahun 2019 Jadi kalau penyetaraan Itu setingkat eselon empat menjadi ahli muda Terus yang setingkat eselon tiga Itu menjadi ahli media Terus dari penyesuaian atau in passing Itu berdasarkan peraturan MENPAN nomor 42 tahun 2018 Itu tergantung bisa menjadi ahli media Bisa jadi ahli muda Ahli pertama Bahkan di bagian yang paling bawah adalah terampil Bisa juga dia baru pertama ya Baru pertama mengusulkan Atau dia berpindah dari Dari jabatan yang lain Kami jadi ahli muda Menjadi statistisi Ini pada lingkup Badan pusat statistik Itu Yang paling kiri Ini adalah jabatan administrasi sebelumnya Jadi ini pengawas adalah Pejabat setingkat eselon empat Di badan pusat statistik Sedangkan administratur adalah Jabatan setingkat eselon tiga Jadi jabatan pengawas itu pada level fungsional itu adalah Ahli muda Sedangkan administratur itu adalah ahli media Untuk ahli muda Ini ada angka kreditnya Kalau 3B 3B dengan masa kerja Di bawah satu tahun itu dapat angka kreditnya itu adalah 150 Sedangkan satu tahun sampai satu Tahun sembilan bulan itu 175 Sampai kalau yang lebih besar dari Sudah lebih dari empat tahun Itu angka kreditnya adalah 250 Sedangkan untuk golongan 3C Kalau yang baru menduduki di bawah satu tahun itu angka kreditnya 200 Apabila sudah di atas empat tahun itu 300 Sedangkan untuk yang 3C itu sama 300 Mulai dari 0 tahun sampai di atas empat tahun Jadi sekapap berapapun Itu dia mendapat angka 300 Golongan empat sama Empat A empat B itu sama 300 Jadi seluruh pejabat pengawas Atau pejabat setingkat eselon empat di badan pusat statistik Menjadi ahli muda Itu kalau golongan 3D sampai 4D itu semuanya akan mendapatkan 300 Angka kredit Sedangkan untuk ahli media Itu ada 3D Itu Kalau di bawah satu tahun itu ada 300 Terus yang paling tinggi kalau sudah lebih dari empat tahun Nah itu sekitar 450 Rata-rata Kalau keempat B itu dari 550 Rata dia 550 Sampai kapanpun Tapi kalau untuk in passing In passing Dia lebih tinggi Jadi kalau dia misalnya in passing di golongan 3D Misalnya Kalau dia Masa kepangkatan itu baru Belum satu tahun Dia akan dapat 300 300 Tapi kalau dia sudah lebih dari Empat tahun atau lebih itu dapat 380 S2 S3 Kalau S2 Dengan masa kerja di bawah satu tahun itu dapat 300 Kalau sudah empat tahun atau lebih itu dapat 385 Selanjutnya adalah Penyatarahan ya Penyatarahan yang BPS lakukan Itu dari pejabat administratur menjadi ahli muda Dan pejabat maaf pejabat pengawas menjadi ahli muda Dan pejabat administratur menjadi ahli media Itu dibagi kelas jabatannya dan tugas koordinasi Penetapan kelas jabatan fungsional yang akan diduki yaitu diseterakan dengan jabatan administratinya Jadi kalau dia adalah pejabat pengawas dia akan menduduki ahli muda Sedangkan apabila dia adalah administratur dia akan menduduki ahli media Dapat diberikan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan Sesuai bidang tugas Seperti pada video saya sebelumnya sudah saya jelaskan juga bahwa Pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan Diberikan tambahan akred 25% dari kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Yang keempat adalah rincian tugas dan fungsi koordinasi Tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Sebagaimana pada ayat 2 ini diatur oleh pimpinan instansi Formasi yang ada di provinsi Ini adalah formasi ada 27 formasi Mulai dari analis kepegawaian pelaksanaan lanjutan Satu dan sampai ke 27 Ini statistisi pertama penyelia Ada statistisi muda, madia Yang paling ini adalah verifikator keuangan Sedangkan untuk kabupaten kota Itu adalah yang pertama itu bendahara pengeluaran Terus ada koordinator statisi kecamatan Ada administrasi umum Ada pengelola barang persediaan dan BMN Ada peranata komputer pelaksanaan lanjutan Ada peranata komputer penyelia Ada statistisi muda Statistisi pelaksanaan lanjutan Statistisi penyelia Dan statistisi pertama Ini teman-teman Bagaimana agar kita bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional Itu yang pertama Yang pasti berstatus PNS Jadi kalau teman-teman adik-adik kita yang masih CPNS itu belum bisa Terus yang kedua memiliki integritas dan moralitas yang baik Sehat jasmani dan rohani Pendidikan minimal diploma 3 Untuk kategori keterampilan Sedangkan untuk kategori ahli itu minimal diploma 4 atau serjana Itu untuk ahli Kalau yang diploma 3 minimal diploma 3 untuk kategori terampil Terus SKP itu bernilai baik Nah ini adalah mekanisme pengangkatan Pada saat pengangkatan pertama menjadi pejabat fungsional Jadi kalau yang CPNS itu dia harus menjadi PNS dulu Jadi PNS disini kalau dia sudah 1 tahun dalam masa PNS Itu dia akan diangkat menjadi pejabat fungsional Dia akan diangkat dalam jabatan fungsional Dan dia itu harus diikutkan dalam Diklar Tapi karena prosesnya ini panjang sehingga banyak juga gitu Jadi pokoknya paling tidak Maksimal 3 tahun itu dia harus mengikuti Diklar Dia harus ikuti Diklar Seharusnya Diklar dulu gitu Tapi karena kondisi memang Ini adalah sebuah proses yang panjang Ini dia diangkat dulu Setelah itu diikutkan dalam Diklar Bisa juga ini diangkat dari jabatan lain Sama berstatus PNS Diploma 3 untuk yang kategori terampil Kalau yang kategori ahli itu harus diploma 4 atau S1 Terus dia harus mengikuti uji kompetensi Lulus uji kompetensi Jadi ini berangkat Pernah kata dari jabatan lain Dari keluarga jabatan lain Mau diangkat ke Misalnya madiah Ahli madiah gitu Itu maksimal usia pada saat diangkat Itu adalah 55 tahun Kalau ahli muda gitu Yang saya katakan tadi bahwa Yang disetarakan dari jabatan pengawas Itu maksimalnya adalah 53 tahun pada saat diangkat Oke jadi Hanya ini Pengenalan ya Bagaimana Teman-teman di BPS Itu Akan difungsionalkan semua dengan Ada tahapan yang tadi Sudah saya jelaskan Oke dan Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa